Pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia terampil untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Semakin meningkatnya persaingan di dunia kemaritiman, menjadikan Kementerian Perhubungan memiliki tantangan SDM yang besar untuk menyediakan pelaut terampil dan profesional untuk mendukung dunia usaha dan industri 4.0. Kementerian Perhubungan mendirikan Politeknik Pelayaran Sorong sebagai bentuk tindak lanjut arahan Presiden untuk meningkatkan pendidikan kemaritiman khususnya daerah timur Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan pelaut yang berintegritas, beretika, profesional, dan berstandar global. Politeknik Pelayaran Sorong merupakan perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM. Saya selaku Direktur mengajak putra bukti terbaik untuk bergabung bersama kami di Politeknik Pelayaran Sorong. Perguruan tinggi vokasi di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Republik Indonesia yang menghasilkan keberdayaan manusia di bidang transportasi laut yang profesional, beretika, berintegritas, dan berstandar global. Politeknik Pelayaran Sorong merupakan salah satu bentuk terombosan Kementerian Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan kemaritiman global terhadap tenaga pelaut rampil dalam menghadapi tantangan nasional dan tantangan global. Politeknik Pelayaran Sorong memiliki fokus pendidikan kemaritiman dan dirancang dengan tiga program studi di antaranya Studi Nautika Politeknik Pelayaran Sorong 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 Manajemen transportasi laut Politeknik Pelayaran Sorong Dirancang menjadi politeknik yang unggul dan bertaraf internasional Yang mampu mencetak ke laut yang handal dan terampil Melalui penekanan pada kemampuan praktek 60% dan pengetahuan teori 40% Diharapkan lulusan politeknik pelayaran Sorong Mampu menjadi perwira ahli navigasi Mampu mengatur muatan dan personil di atas kapal Ahli dalam pengoperasian sistem dan perbaikan mesin di atas kapal Serta menjadi transportasi laut bidang bisnis pelayaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!